Baik teman-teman, kita akan mulai ngobrol, ngobrol, melihat apa yang bagusan terjadi di sini dengan mahalin. Saya mengundang mahalin ke Bandung untuk membuat area di sini, kita bertemu kira-kira 3 bulan, 3 bulan kemarin, terus saya melemparkan tentang kemah kediaman yang menjadi isu atau payung isu dari kapal air yang akan berjalan 3 volume ke depan. Karena ketika bertemu, saya sama Alin berdiskusi dan akhirnya Alin melemparkan ide untuk bagaimana melihat Jogja, melihat Jogja dari luar, yaitu dari Alin, dan bagaimana Alin ingin mempertanyakan apa sih menjadi masyarakat kontemporer Jogja sebagai masyarakat seni kontemporer. Alin melihat Jogja sangat kota yang sangat skated untuk mencarakan kesenian dengan basis krevensifnya yang canggih. Tapi di sisi lain, Alin pada satu waktu tertentu melihat Jogja juga seperti tidak bergerak untuk mencarakan hal-hal yang ada di sekelilingnya, yaitu bagaimana seni bertautan dengan tetangga sebelah atau rumah sebelah, yang seperti kita lihat tadi di video Alin mengambil barang-barang yang dibuang dengan caranya meminta memujuk, mempersuasi pemilik barang itu untuk memberikannya kepada Alin. Beberapa juga ada yang ternyata tidak di depan rumah, ada juga yang barang yang ada di dalam rumah yang tidak berpenguni. Nah ini jadi bisa kita diskusikan karena memang saya juga baru melihat serangkaian tindakan Alin ini di sini. Nah sebelum kita ngomong lebih jauh, mungkin karena kita ingin lebih banyak bercakap-cakap tentang tunjukkan ini, kita akan saya menawarkan teman-teman untuk memberi tanggapan, dua pertanyaan untuk Alin, untuk tunjukkan tadi untuk saya yang berusaha dengan teman-teman lihat pada hari ini. Silahkan tiga orang untuk memberi tanggapan, pertama sebelum kita nanti dengar apa sih motif yang lebih jelas dari Alin motif selangkaian tindakannya itu. Ada? Atau gini, karena Alin sebenarnya kita kan punya waktu tiga jam, dan Alin juga punya waktu tiga jam untuk karya di sini, membuat karya ini, dan teman-teman juga sebenarnya punya waktu tiga jam juga untuk menyaksikannya, untuk mengalaminya. Nah, tapi kita berhenti di jam berapa ini? 8.17. 8.17 berarti 23 lebih cepat ya? 23 menit lebih cepat. Dan teman-teman juga ada yang datang pas mulai performance Alin, juga ada yang di dalam tengah-tengah yang menyaksikan video, dan juga ada yang baru datang sekarang. Pas kau lalu datang, dapet Revy ternyata sudah selesai. Nah, kira-kira apa sih tanggapan teman-teman dalam pengalaman waktu yang berbeda tersebut? Silahkan. Mbak Odo? Mbak Odo? Kira-kira saya melihat, saya selama berapa jam, eh, berapa menit, saya kira desainnya akan berubah, tidak di akhir. Kursi itu memang kursi penduduk sini di rumah sini, tapi di sini dia tetap menjadi sebagai kursi, dia seperti memindahkan, tapi kita tahu bahwa itu kursi orang doja, tapi tidak langsung didesain, tidak seketika saya menemukan desain yang lain, tapi saya menemukan desain itu di akhir, seperti itu. Apakah itu memang seperti seakan membereskan dan seakan mengakhiri? Terus, tapi saya justru mengalami itu di video, mengalami, mengalami Jogjanya di video, tidak melalui instalasi yang dihadirkan di depan, berangkali karena itu juga mata kamera, tidak serta-merta langsung mengalami di sini dan menatap Jogja melalui benda yang dihadirkan. Nah, apakah memang itu sengaja atau bagaimana? Itu tanggapan? Ya, tanggapan. Ada yang lain? Yang tadi pinta video? Siapa? Ini video siapa, Pak? Ada yang lain? Kalau enggak, kalau enggak, kita langsung dengar awin. Bang, ada? Langsung aja ya, Jog, saya ternak motif. Ya, tadi saya kasih mengatasi sedikit terus Bang bisa ngasih motif. Kalau Jog tadi kan, dia melihat Jogja, melihat benda-benda yang ada di Jogja ini dari mana? Dari video. Lebih jelas gitu ya. tapi Jog juga meminta videonya kan? Jog mengharapkan ada video enggak? Enggak. Saya mengharapkan ada saya ulang. Bukan mengharapkan, saya membayangkan ini akan ada di saya ulang. Tidak hanya sedang memindahkan. Kalau tadi kan senar lama dan panjang kursi sebagai kursi. Nah, dia seperti pindah tempat di sana dia dibuang, tidak lagi dipakai sebagai kursi, dibuang. Tapi tetap dia hanya apa ya, dia seperti diletakkan gitu. Hanya mungkin lebih rapi dan beda tempat. Jog, dalam durasi itu Jog, enggak banyak ke Alin gitu? Enggak. Tapi, saya melihat ketika Alin ngomong-ngomong dengan yang lain, kameramen itu lebih mencuri gitu. si Bapak itu melihatnya di kameramen itu apa ya, jadi si Bapak itu kemarah mengatikan kameramen itu. Jadi, lebih tertarik kepada kameramen yang mengikuti ketika mengikuti Alin. Tapi, situasi ini di dalam pahalaman itu di E. Di rumah. Rumah. Kalian kan tadi barusan John menunggu apa yang terjadi di benda-benda ini kan? Kenapa menunggu? Karena di penantar sebelumnya ada memindahkan dan menisai gula. Jadi, saya membayangkan itu gitu. Tidak membayangkan itu diletakkan seperti itu gitu. Apa maksudnya? Dia tidak dipindahkan, tidak selesai ketika dipindahkan gitu. Jadi kan, ide-idea-idea itu kan ngomongin masalah transposisi ya. Terus itu, bagaimana benda-benda yang ditinggalkan, dibuang di depan rumah, atau yang tadi kalau di videokan, dia juga tidak hanya di depan rumah. Mungkin rumah itu juga bisa diobrolkan, apakah rumah ini bisa berarti juga rumah secara fisik. Itu yang kita lihat tadi, atau rumah, dan apa yang kalian lihat sebagai Jogja gitu, rumah-rumah rumah seniman atau rumah bagi seniman yang ada di Jogja. Sebenarnya itu yang akan dipercakapkan Alian itu rumah juga yang bagi semua warga Jogja di sini gitu. Nah, benda-benda yang tadi kan dalam pengantar itu dia ngomongin pas pos itu, dia mengambil seperti yang tadi Alian lakukan, mengambil, mengendahkan, dan merekonstruksi. Merekonstruksi yang mungkin memang sudah terjadi di sini, sudah, sudah, sudah ketika mulai performance, itu sudah terjadi, sudah ada hasil rekonstruksi. Kalau Jogja dari pengantar, mungkin tindakan rekonstruksinya sudah ada, tapi aku dari tulisan kreatorial, ada kalimat menyusun ruang tinggal baru yang dihadirkan di studio teater garasi. Nah, metafor menyusun ruang tinggal baru itu mungkin imajinasi yang diharapkan sama Jogja itu si gegasan tentang desain itu, menyusun ruang tinggal baru. Yang di sini ada di tulisannya. Kalau Jogja enggak minas itu? Yang sudah ada? Belum, belum. Tapi ketika misalkan melihat ada sebuah perek api di atas kursi, juga kadang-kadang atau melihat benda lain disimpan di situ imajinasi tidak beranjak oh ini ini impulsi oh kenapa di letakkan korek barangkali ini bekas daerah yang berbeda. Kalau imajinasi ini dorong beranjak? Tidak ada pendorong, tidak ada pendorong. Harus ada pendorong dari apakah dari ini, tapi yang mendorong itu kameramen. Kameramen input mungkin kesalahan jadi ya. 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 Aku tanya-tanya. Tanya dulu. Saya alih dulu, jelasin dulu ya. Lebih clear. Jelasin aja. Mungkin lebih jerni. Sebenarnya iya oh ide karya ini Seth ide-nya itu sebenarnya performencenya itu dimulai dari jam 6 sampai jam 9 cuma waktu pas mulai agak maksudnya saya gak gak menampilkan suatu pengertian apa namanya tindakan atau apa yang dilakukan di sini gitu di dalam sini tapi justru di luar nah benda-benda yang dibawa dari luar justru diletakkan di dalam gitu si trigger awalnya di sana nah harapannya sih waktu pas melakukan itu sebenarnya pengen ada dialog dari teman-teman yang datang dengan saya juga terus emang gak maksudnya gak ya memicu dialog itu tapi juga saya kan nunggu saya nanya apa Nimo di projek satu-satu abis Nimo gimana ada pertanyaan kayak gitu dari saya Nimo kayaknya ada yang kurang gak gitu atau apa pengen 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 melihat juga sebenarnya bagaimana cara melihat dari waktu publik terus ekspektasi apa sebetulnya waktu datang waktu datang ke sini akhirnya itu yang pas di akhir pas tengah-tengah tiba-tiba tiba-tiba ada teman siapa yang lupa terus minta ini blank blank itu dibiarkan disana gitu dia mulai menggalikan karena ada itu blank sengaja oh iya sengaja biar ditanya sengaja gitu pengen pengen tahu dia akhirnya dimikir dan tidurnya sampai jadi sebenarnya yang ada di sini itu dari publiknya juga dimulainya kalau ngomong itu sampai pagi akhir itu si mirap di sini berkom jadi tanya lagi jadi setanya tapi juga itu kan akhirnya ada negosiasi itu waktu pas di tengah-tengah justru mungkin pas di tengah-tengah itu berharap kayak gitu kan kayak ini mau nanya ya memang harapan hal itu kan kita juga pas kita diskusi pertama kita ngomongin apa sih itu perempuan apa itu menjadi warga negara apa itu menjadi warga Jogja ketika teman-teman datang ke sini dengan konstruksi ini adalah kaya-kaya garasi punya studio dan kita ada dalam program KBF Radio itu adalah program ada petunjukkan di sini bagaimana sih teman-teman punya ekspektasi untuk menonton untuk menonton ada juga punya ekspektasi di tonton nah ini situasi yang sebenarnya yang paling harapkan di sini kita membuat percakapan dan 3 jam itu dengan apa ya dengan mencoba untuk mempercayai teman-teman kalau teman-teman tidak ada pertanyaan ya 3 jam itu seperti yang mungkin tidak akan terjadi seperti tadi jadi apa-apa juga kalau misalnya emang apa skenario ya kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan ya bakal bakal lenyap saja gitu dan itu sebenarnya yang ditantang kalau misalnya kita dapat makna dari sini maka ya pasti gerget gitu tapi kan biasanya juga kita menunggu ya sebenarnya itu yang pengen ditantang tapi saya juga gak tahu akhirnya approach ada jadi penanya gitu jadinya dalam 3 jam ini si harapan saya itu sudah makanya dibuang bareng-bareng gitu dan makanya itu terpusat dari benda-benda yang tidak punya makna yang dianggap tidak punya makna yang dianggap dibuang oleh warga juga dan kira-kira ini sengiman mau ngapain dengan benda-benda itu dan benda yang ada di tetangganya tetangga misalnya tetangga kita Detergarasi atau tetangga kalian juga nah percakapannya hidup bercakapannya nyimpul dari situ nah ada pertanyaan lain tapi tadi tapi tadi si pengunjung atau bolehkah dia menikmati itu misalkan pakai diduduki atau dipindahkan atau ini apakah tadi itu boleh atau atau memang hanya bolehnya ketika ditanya saja sama seniman misalkan yang jaring atau yang boleh melihat struktur kenyataan yang ada di sini kira-kira peluang ini memperbolehkan ke sana dengan kursi yang tidak ada kayak kemarin dengan penonton juga yang masuk ke sana juga kalau tadi sepertinya tidak karena kan hanya kayak kita masuk ke pameran itu masih ada batas ada batas bahwa ini memang bisa disebut tapi ini tidak bisa ditendang atau atau dipindahkan atau dimiliki saya mengambil kursi atau saya mengambil meja atau saya mengambil apapun misalkan ketika misalkan menata itu itu banyak kenalan misalkan 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 tapi tetap ketika masuk ini seperti seperti pameran ada jarak itu ada jarak seperti pameran saya juga merasa itu ada kalau di yang ini meskipun saya agak terlibat di proses pembuatan tapi juga dari awal ketika dijelaskan untuk misalnya yang merekam video ya kemudian segera yang muncul itu adalah perspektif saya kayak boleh gak boleh atau kemudian mana yang direkam mana yang enggak gitu segera langsung ada ada ketika diminta saja dia belum menjelaskan apapun gitu alin cuma minta rekam video gitu ya saya rekam gitu terus di dalam satu video yang gak jadi dipakai ada percakapan alin yang berbahasa yang tidak berbahasa Jawa dengan ibu-ibu yang berbahasa Jawa yang seharusnya saya membantu alin untuk menerjemahkan itu tapi karena saya megang kamera ketika gak boleh ngomong gitu kayak ada itu kemudian waktu berlangsungnya ini berlangsungnya performance saya juga punya pertanyaan yang mungkin dialami oleh banyak orang gitu ketika memasuki ruang ini terus ada benda-benda disitu boleh minta enggak ya boleh dipindah enggak ya atau boleh nyuruh alin ngapain enggak ya gitu karena kan ada ya bagaimanapun ruang mengkonstruksi berlaku orang yang ada di dalam misalnya akhir-akhir ini gitu misalnya di festival di art fair misalnya ada art job yang apa-namanya meskipun ada tulisannya jangan dipegang gitu tapi pegang enggak ya pegang enggak ya gitu ada karena misalnya saya waktu itu nonton karyanya Hadi Wirman yang kemarin ada yang guna set ada tulisannya jangan diinjak atau dipegang terus ada yang foto terus nyenggol dan mengubah mengubah bentuk dari instalasi karyanya itu terus kayak mungkin enggak dosa besar gitu pasanya gitu orang itu kemudian minta maaf sama penjaga yang sebenarnya enggak enggak maksudnya kalau dibalikin waktu melihat teknik membalikannya juga enggak masalah terus juga berlaku penonton dipertunjukan misalnya ngerekam ngerekam waktu nonton lebih sibuk merekam daripada penonton kayak gitu kayak apa ya disini hadir pertanyaan itu di aku sendiri ini aku boleh sebagai operator video aku boleh ngapain enggak ya gitu-gitu juga ada ada karena karena sudut konstruksi yang selama ini ya kayak juga hubungan antara tetangga tetangga seniman dan tetangganya dan seterusnya gitu yang boleh mana yang mereka boleh ketahui mana yang enggak mana gitu kayak ada pertanyaan itu yang dimunculkan dari performance-nya alim ini gitu ya terus bagian celana itu yang saya agak apa ya itu itu pertanyaannya gitu pertanyaan besarnya dari semua kalau dari semua benda temuan dan dan kata-kata struktur skenario ini kemudian ada celana celana kalau teman-teman mau ngamati bagian belakangnya bolong itu boleh di ini enggak karena supaya imajinasinya terdorong terima kasih ya itu 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 aku anggap yang beda-beda itu sebenarnya aku memindahkan sesuatu yang dari luar dan di depan rumah sesuatu yang dari depan rumah itu idea apa namanya memotong celana itu jadi bolong itu baru saya lakukan setelah kalau ada yang minta video setelah mereka lihat kalau akhirnya kalau saya itu menganggap apa namanya benda-benda ini itu ada di depan rumah seperti ini seperti kalau di tubuh itu aku beol tapi disimpan di muka maksudnya sesuatu yang harusnya maksudnya aku melihat di bagian selakan terutama di Jogja orang-orang itu menyimpan benda-benda yang sudah tidak terpakai karena tidak ada ruang atau apalagi akhirnya itu disimpan di muka kadang-kadang aku lihat jemuran melintang di depan pintu rumah ada jemuran yang mestinya secara secara ruang kalau misalnya interior ini enggak di sini tempatnya ada yang salah sebenarnya dari sana aku itu mencoba melihat situasi saya tergarasi yang itu memang sudah ada defaultnya dilihat tidak ada standarnya kalau misalnya masuk mungkin itu ada jarak antara carpet kita ini sama ruang yang luasnya ini nah akhirnya aku coba lagi ini dimasukkan lagi ke yang dari luar dari depan rumah ke dalam bagian belakang sebenarnya aku melihat bagian belakangnya waktu sebenarnya itu kan kayak dirasa setelah aku rasa itu cukup sebenarnya udah cukup dan kita nonton aja 3 jam sebenarnya itu udah cukup cuma di tengah-tengah juga aku temuin dan sebenarnya kayak kekurangan kurang untuk ini perform dong gitu kayak gitu langkahnya ada yang terakhir aku bikin sama aja mau dari awal dilakukan yang maksudnya disimpan disini sebenarnya udah selesai yang kedua videonya itu penambahan informasi aja sebenarnya tapi kan aku juga mengukur kayak oh ini permintaan dan itu ada negosiasi gitu maksudnya buat aku setelah waktu proses tidak mulai terjadi gitu cuma untuk selana itu sendiri aku kan sebenarnya hadir juga disini sebagai bukan sebagai orang yang di dalam sebetulnya tapi emang ada di luar juga dan aku melihat maksudnya mataku ada di diwakilan sama kamera itu kayaknya aku lagi lihat disini cuma orang melihat pantat kayak gitu jadi kayak mainin duduk pandangnya gitu sebenarnya kayak gitu kira-kira si pantat itu dia aku melihatnya ya kayaknya bagian pantat itu jadi bagian lengkapnya bagian yang menghadap ke publik kalau misalnya di dalam hal bagita tontonan dan ditonton gitu jadi sebenarnya nambahin informasi aja saya mau tanya mas ini apa namanya saya melihat beberapa kali dari video tadi kan terhadap pemilihan benda-benda yang kemudian dibawa dan disusun apakah bagaimana motivasinya motifnya apa mengambil benda itu karena beberapa kali tadi kan ada beberapa benda yang kemudian dibuang kemudian di salah satu video mau mengambil salah satu benda burung dana tadi apa kandang gitu tapi tiba-tiba kamu memilih yang lain image apa yang motifnya kenapa beralih atau memilih benda ini dan benda itu bagaimana proses editing itu terjadi apakah sudah ada image sebelumnya untuk membangun kediaman atau hanya improve saja improve total improve aku tidak mengerti ada apa di lapangan jadinya pas ketemu satu teknis waktu tadi yang tidak bisa jadi berat terlalu berat gue emang oh ini beda ini ada terlalu berat kayak kandang burung burung itu seenggaknya apa ya mewakilkan kondisi di sini atau tidak kayak di dalam ruang kayak gitu-gitu terus kayak aku melihat misalnya yang di ruang yang tadi itu banyak anak-anak dan berada anak-anak itu banyak yang banyak yang apa namanya sudah hilang tidak terpakai terus yang menarik jadi waktu pas sambil di jalan kayak boneka si ibu itu sebenarnya yang membuat itu si ibu cuma setelah rusak itu diberi ke anaknya karena hadiasnya terang tapi begitu anaknya agak besar bonekanya rusak dia beli yang baru dan anaknya prikor untuk beli yang baru sebenarnya aku melihatnya kenapa yang nilainya lebih bernilai yang beli gitu timbang yang dibuat sama ibunya yang ibunya enggak berharga mungkin itu juga jadi menurutku kayak oh ini anak kecil ini menarik nih kejadian ini akhirnya fokus ke hal-hal yang kayak gitu dan pula ternyata ada juga di sana terus pas di lain tempat lagi oh ada anak kecil terus pinggir itu timbang sepatu tapi sambil proses aja sambil proses sudah jalan terus kayak ngeliat ruangnya kayak tadi ada pembatu batang terus ada sampah kotor sambil jalan sambil jalan sambil nge-seleksi aja terus kira-kira mana yang menarik yang pertama aku jadi ingat dulu waktu kuliah pernah ikut satu semacam workshop gitu metode di antropologi perkotaan yang kemudian menunjukkan bahwa misalnya kalau kita mau ngeliat rumah tangga gitu kita bisa membaca rumah tangga itu bukan dari apa yang ditampakkan tapi dari tempat sampahnya gitu atau sampah-sampah yang dibuangnya jadi memang metodenya justru ke tempat sampah kalau mau membaca rumah tangga itu nyari tempat sampahnya gitu kemudian sampahnya digelar gitu dan itu memang ada satu satu bacaan yang bisa diambil gitu perihal rumah tangga tersebut ini aku jadi terlihat itu gitu cuma memang benda-benda itu tidak berasal dari satu rumah gitu jadi ini satu kata kanan satu area gitu ya yang diskeliling kata generasi nah akhirnya kemudian konstruksi narasinya mungkin jadi burah ya jadi gak 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 tunggal gitu kan gak tunggal yang bisa dibaca tadi sih aku agak apa ya agak tergelitik tergelitik agak tergelitik waktu Alin bilang ya belakang-belakangnya mau ngeliat atau apa lah refleksi Alin dari pertemuannya dengan Jogja beberapa kali itu ngeliat bahwa seniman di Jogja itu canggih gitu sophisticated kragmansitnya tapi gak ngeliat ada banyak upaya yang seni yang melibatkan justru lingkungan terdekatnya korang ini gitu ya Udung 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 iya bisa amin ya salah satunya maksudnya bukan satu banyak maksudnya kemudian aku memang jadi oh iya ya gitu jadi apa misalnya aku juga gak tahu ada benda-benda itu ada tempat sampah itu meskipun setiap hari katakanlah setiap hari berkejarkan disini jadi ada mungkin ada isu itu mungkin ada isu apa berarti apa ya isu perihal katakanlah keterkaitan ruang ini ruang yang juga adalah institusi gitu dengan dengan lingkungannya jadi bagaimana dia berinteraksi gitu atau tidak berinteraksi itu yang yang apa jadi pemikiran ikulah setelah menonton mengalami pertinjukan ini justru karena dari mungkin yang menarik kan karena dari justru dari benda-benda yang dituang gitu kita bisa selama ini kan kalau kita mau membaca kan membaca sesuatu kan dari yang ditampakkan ini kan dari yang dibuang atau disingkirkan atau disingkirkan gitu itu satu hak satu satu apa ya pengalaman refleksi atas pengalaman menonton kemudian yang kedua ada hal yang lain yang kemudian juga aku pikirkan sekarang ini ini memang kemudian jadi ada isu yang muncul lagi dari kabar kail kan sebenarnya sudah di awal bulan Januari di waktu pembukaan studio ini jadi studio bisnis dan pasti ada rangkaian acara pembukaan ada serangkaian pertunjukan yang apa ya yang mencoba gitu menawar batas-batas gitu mencoba hal-hal di salah satu diskusi itu pemantik diskusinya memang munculkan dia merasa bahwa beberapa pertunjukan waktu itu pertunjukannya Tamara Pertamina Perial dan 69 performance club dan itu memang performance semua gitu yang dari kelompok performance atau seniman performance yang bukan teater gitu ya yang kemudian bertunjukkan di sini dan isunya kemudian waktu itu si pembantik diskusi merasa bahwa ada ruangan ini menginterogasi kalau gak salah ya bahasa dia ya menginterogasi si seniman jadi dia jadi jadi berperilaku lain gitu atau karya ketika bikin karya ketika mempersatansikan karyanya karena ada konstruksi inilah yang pseudo black box kalau dalam konferensi teater kalau black box kan semuanya 4 dinding itu ini kan gak 1 dinding ada 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 ruangan gitu kotak ada lampu-lampu ada ada karpet hitam itu mengkonstruksi atau mengarahkan satu tindakan atau satu persepsi yang berbeda kalau itu di ruangan yang lain gitu jadi itu yang dimaksudkan mungkin menginterogasi ruangan ini menginterogasi si seniman atau si karya gitu ini kan jadi muncul lagi gitu ya memang jadi iya ya seberapa jauh atau bagaimana ini ini kemudian mesti dilihat misalnya gitu buat ya misalnya aku sendiri sebagai salah satu orang yang mencoba menghidupkan ruangan ini gitu dan pakai seniman yang 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 hadir yang anda menghadirkan karyanya disini sebenarnya selalu kerangkanya ditawarkan ruangnya bebas terserah mau bikin pertunjukan disini mau bikin pertunjukan di ruangan yang lain itu 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 bebas ini juga jangan-jangan justru karena kami sekarang punya kotak ini dulu kan ini budak ini jadi dinding dan waktu kami bikin acara disini sebelum bikin renovasi ada temen yang punya ide bikin pertunjukan kecil di kamar gitu di kamar sini gitu cipir ya ya pembacaan cerita gitu di kasur penontonnya ya 3-4 orang gitu tapi ketika ada ruangan ini justru kayak seluruh seniman yang diundang datang itu segera kepengen bikin presentasinya disini misalnya tamara gitu awalnya pengen di ruangan yang lain tapi temen-temen keputusannya juga ada disini artinya memang ada itu paling tidak ada ada konstruksi ruang yang mengarahkan gitu ya yang aku kira negosiasinya ke semua arah artinya ke bisa kesenimannya ke kami gitu sebagai sebagai penelenggara misalnya kurator gitu itu yang mesti dilihat atau itu jadi muncul jadi terlihat lagi gitu ini bukan pertanyaannya tapi mungkin pengen tanggapan alin ya atas atas dua hal itu yang ketiga sebenarnya aku tadi punya pertanyaan relasi antara video dan dan kalau di satu konvensi tertentu ini kan bisa dilihat sebagai theater of the object jadi objek-objek itu sendiri yang jadi teatanya gitu dan aku agak berbeda dengan John gitu sebenarnya ada desain pulang disini orang sejarah misalnya sejarah pebonika itu dan kasusnya kan dari ruangan yang berbeda dari pasangka yang berbeda dan kemudian disini ditempatkan di sudut itu dan dengan komposisi itu gitu kan si boneka itu di atasnya itu satu desain sebenarnya satu desain ulang bahwa John tidak tergerak gitu kan tidak ada yang mendorongnya ya mungkin butuh yang dorong-dorong aku lihat ada desain ulang gitu cuma apakah karena lampunya terlalu redup ya misalnya karena yang dilaku misalnya gak tau alin sendiri atau gak tau teman dari narasi yang membantu misalnya membantu koma karena dia orang teater sebenarnya dibikin redup aja biar apa gitu misalnya biar dramatik tapi justru dia tidak apa tidak tepat gitu untuk kebetulan itu misalnya itu yang pertanyaan yang tenis tapi dari yang tenis itu kan kemudian ada narasi ada 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 hal yang bisa bahkan mungkin diskursus yang bisa didiskusikan untuk yang justru saya kedua ketika ngelola sama alin kan memang pada tawaran awal aku menawarkan bagaimana situasinya di suatu si beribadanya di nextbox itu dan ini juga beberapa kali juga di antara pemilik garasi antara gue sama Kak Yudi kemarin ada tidak seharusnya di situ tapi juga di sini juga minimal ada peristiwa karena kita merayakan kita itu di nextbox tapi pada kebolaan selanjutnya tipu ide transposisi itu bagaimana si barang-barang yang tidak bermakna yang dibuang itu dia punya nilai lain nilai seni nilai 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 desain di ruang yang memang bukan lagi ruang di dapur yang mungkin kalau kita letakkan di dapur dia tetap jadi barang-barang yang biasa lagi benda-benda yang biasa lagi makanya kita memutuskan untuk tetap di lightbox mungkin kalian bisa lebih jelasin sedikit terima kasih pengaruh blackbox ke karya gede banget itu jadi tantangan jadi tantangan karena buatku si blackbox ini punya simak ada karismanya sendiri ada lampu ada infocus terus tergiur tergiur juga sebenarnya kayak pas tadi lampu itu di menit akhir kan terangan di lain sisi kayak apa diruntukin pas diruntukin efeknya gede ya ada pengalaman baru gitu dari dari itu dan itu kalau menurutku si lampunya agak mendistrap agak mendistrap walaupun gak fatal ada ada ya intinya kalau masalah pengaruh pengaruh ruang itu itu sangat besar karena waktu pas awal diskusi yang didiskusikan itu waktu ngobrolin tema misalnya Jogja tentang kontesasi ruang dan pengaruhnya pada bagian selatan Jogja dengan banyaknya pikiran itu diobrolkan di awal terus bagaimana akhirnya sampai ke bagaimana mempresentasikan kekaryaan waktu pas itu ada aku tetap pengen bawa dari luar gimana ya caranya sepertinya di luar ini dimasukkan ke dalam lalu obrolan selanjutnya adalah kalau misalnya disimpan di depan di ruang yang ada di ruang TV ruang ini berbunyinya kayak gimana ya bunyinya si benda-benda yang tidak berharga ini akhirnya kalau itu justru yaudah pakai aja karismanya ini si simak blackbooknya supaya benda-benda ini lebih kemasuk sudah jadi itu dan dari sana berangkatnya itu strategi awalnya itu di sana berangkat berangkat mulanya oh yaudah kita putuskan pakai ruang blackbook blackbook ini cuma perlakuannya itu yang akhirnya apa ya yang perlakuannya yang kita mainin yang mainin gitu dimainin itu perlakuan ketika masuk ke dalam blackbook gitu cuma kalau kalau blackbook ini pengalaman luar sudah diberkarya di blackbook yang pertama itu di EV tapi waktu itu si lampunya itu diarakan penonton semua itu menurutku jadinya kayak terlalu gampang hubungannya itu ngadepin penonton itu terlibat terus lampunya yang di ini gimana ya cari modus operandi yang lain yang lain nah ini yang kayak tadi aku sana juga deh memposisikan di sana ini itu percobaan yang ini cuma pengaruh pengaruh ini besar banget terus logika logika orang berada ke atas aku nanya keutung karena keutung dan pria ya tapi lebih banyak pengalaman bagaimana sih orang ketika datang ke teater itu kondisinya itu untuk menonton gitu yang apa yang diobrolkan jadi berangkat juga dari perilaku penonton pengasuk gimana ini ini juga keputusan Alin tadi juga apa karena dia pas kadir di sini segera di sini keputusan kayak tadi ini lampu penonton juga diterangkan terus lampu tadi coba rebut terang rebut terang rebut terang dan akhirnya sekarang ini situasi kursi penonton tadi keputusan tadi terus menimbang negosiasi tradisi penontonan di garasi yang di backbox ini sama format tunjukan Alin sendiri siapa Tui mas terima kasih nama saya hati tadi mau kemanyi anjir yang confirmasi karena gak tau videonya udah keluar apa belum tapi berarti si celana itu belakangan apa ini dibikinnya atau ditemung juga disitu jadi nunggu celananya ditemungin itu jadi lebih utuh gitu coherent buat ku sendiri maksudnya karena jadi di satu karya gue itu si celana ternyata ditemun juga tapi gak tau itu yang pertama pertanyaan mungkin masih terus yang kedua tadi ngerespon soal ruang karena tadi Alin nanya ke sini terus apa dan ada bayangan bahwa ada intervensi atas ruang itu maksudnya tapi pas masuk memang melihatnya tadi bahwa ini kayak pameran gitu jadi masuk itu mau lihat itu topi ada gambarnya apa tapi ini settingnya udah gini itu ada tulisan dia dijual tapi mau dibalik tapi settingnya udah gini jadi ada ada awareness ini settingannya seperti ini jadi apakah nanti kalau diubah berubah ceritanya itu jadi persoalan selat maksudnya waktu ditanyain apa yang kurang pintu atau menganggap bahwa harga uang ini dimasukin kalau ada pintu tadi lihatnya jawabannya adalah label ini semua yang hitam jadi lantai itu yang jadi pintu untuk ruang terus ngerespon soal yang menarik justru apa sebaliknya misalkan di Jawa itu menarik di Jogja khususnya serta sekolah tawanku tetangga itu kalau datang ke rumah tetangganya lewat pintu belakang tamu lewat pintu depan jadi aku pikir tadi alim tetangga tapi ketika dalam penyataan kelihatan tamunya kenapa si cemuran tau di depan itu sebenarnya paradoks kurang tau saya belum mengakses itu cuma ada satu yang menarik itu studi antropologi saya lupa namanya tapi kalau bisa dilihat di beberapa rumah itu pasang tegel kamar mandi buat WC di bagian depan ini dinding jadi dia justru sesuatu yang kayangan beberapa orang sudah dikonsepkan di belakang dia dalam kelepasan jadi apakah ada protokol tertentu saya pikir itu berpengaruh maksudnya dalam arti yang dua salah tadi ada alim bilang ada ada yang salah tapi menurut saya ada konteks tertentu kenapa itu jadi seperti itu jadi si benda pun bisa dilihat dengan cara yang lain kenapa dia ditaruh di sana misalkan jemuran menurut di depan menurut di belakang tetangga tidak lewat kalau misalkan jalan dia tidak lewat celangan jalan misalkan bayangannya tadi kan kalau misalkan orang lewat jadi gang dia langsung masuk pintu samping dia tidak akan melihat si celangan jalan yang bergeran dengan di depan maksudnya yaudah biasa ada cara memandang main saya pikir itu perihal ruang dan definisi ruang dan kemudian pemaknaan atas ruang depan itu bermakna apa hal yang tadi kan punya konstruksi tertentu bahwa depan buka dan tidak semestinya misalnya yang ada sangat dalam terpanjang di 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 depan tapi ya aku juga jadi ingat di jawa memang memang ada itu gitu kalau orang dekat itu semua dari belakang rumah gitu yang formal gitu dari depan di madura ada teman madura gitu itu kalau ada acara itu ada juga space karena ada konstruksi sosial di madura mungkin bisa lebih cerita ada blatter dan kiai gitu blatter itu preman gitu lah apa sih preman bahasa lainnya apa ya penguasa informal gitu dan kiai gitu dan ada penguasa formal lura gitu nah itu ruangnya itu beda-beda kalau blatter itu di belakang kan ada itu juga yang jadi depan datangnya jadi melihat konteks kultur juga gitu dan dulu waktu kami berproses jalan di 2008 itu udah lama juga ada diskusi itu karena kan perihalan ruang jalan jalan dan ketika melihat sejarah jalan jalan itu bagian dari modernisme modernitas yang masuk ke Indonesia jadi sebelum sebelum itu katakanlah kalau kita agak linear di Jawa kan paling tidak kan gaat gaada jadi jalan lurus dan antara rumah dan rumah yang lain misalnya bukan jalan halaman yang orang melintas di perkampungan di rumahnya Zompaskal ini masuk menuju rumahnya itu kita melalui terasnya rumah orang dapurnya dan itu jalan jadi sementara mungkin modernisme tertentu punya konstruksi yang lebih rapi dan kemudian di kita ada banyak kasus yang waktu itu kami menemukan mal adaptasi trotoar jadi tempat dagang bukan jadar terkutan kan trotoar yang idenya adalah tempat orang dalam jadi space yang juga bisa buat display produk bangku kursi yang jadi tempat tidur jadi itu kan negosiasi itu gak tunggal narasinya memang kalau di rupa misalnya Hanafi bikin pameran itu belakang kan karya bikin berangkat dari Jawa jadi memang galeri nasional dibalik jadi orang-orang belakang dan pameran dimulai dari pintu belakangnya galnas karena di Jawa itu ada konstruksi ruang dan macam itu secara kultural ini juga aku pernah di jalan itu juga karena bermain-main dengan ruang kami kan main di panggung konfesional prosemium gitu tapi penonton dan pemain semua ada di panggung kursi kursi penonton gak dipakai kan jadi begitu itu kan ya kalau yang otomatis kan segera kursi penonton ya kursi penonton waktu itu orang coba enggak ah penonton yang pemain semua ada di panggung ada di dalam dan batasnya kemudian dan juga masuknya dari belakang bukan dari depan kan ada pengalaman penonton yang lain yang harapannya yang kemudian semacam menegosiasi konstruksi konstruksi ruang yang ini sih lebih pantul aja dari teman-teman A.B 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 saya yuk A.B 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 Ini Semi Lupa Pak, saya ternyata. Ini Semi Lupa Pak, saya ternyata. Ketika saya datang, saya ternyata. Semi Lupa, oke. Saya orang Jawa, tinggal berbisa di sarafone. Ketika melihat video yang ada di sana tadi, sangat pesan harian banget dengan diri saya. Di lingkungan sekitar rumah saya. Ketika melihat jemuran, ada celana dalam, semuanya ditaruh di depan. Karena khususnya di lingkungan saya, yang seperti itu. Tetangga-tangga di lingkungan saya itu, apa ya. Karena mungkin di pedesaan kan ya. Mereka itu keterbukaannya dengan tetangga yang lain itu sudah sangat biasa. Jadi, jemuran-jemuran mau ditaruh di depan, mau di pinggir jalan. Itu sedang menjadi kebiasaan yang orang sudah tidak mau lagi. Tapi berbeda dengan rumah-rumah yang sudah dipanggil. Itu beda banget. Dan konsep tentang, apa namanya? Orang Jawa, kalau mau tetangga, kalau mau datang ke rumah tetangganya, lewat belakang harus keci. Itu benar banget ya, kelihatannya ibu-ibu itu, ya karena saya sering mau lihat ibu saya juga ya. Kalau mau datang ke rumah sebelah, itu lewat belakang. Gak lewat depan. Dan itu memang ada, seperti itu. Sama ini apa ya. Ya, tadi saya ketika dekat di sini, saya punya ekspektasi bahwa saya sebagai penonton teater, saya pengen nonton ada apa ya. Oh, ini pertunjukannya, mulainya dari jam 6. Gila, jam 6, aku udah kelambat ya. Aduh, aku udah, udah telat lama ini ya. Sudah 3 jam. Sudah 3 jam, lama banget ini, ngapain aja ya. Ya, jadi ketika saya tadi duduk di sini, saya tuh pengen sedang mau tunggu-tunggu apa yang akan terjadi lagi, apa yang akan terjadi lagi, apa yang akan terjadi lagi, apa yang akan terjadi lagi. Dan saya tidak merasa tergerak untuk, kayak misalnya untuk, apa namanya, untuk memperlakukan benda-benda yang ada di sana, seperti itu. Begitu deh. Tapi mungkin bisa, apa ya, kita, mungkin saya kan coba narif lagi ke masyarakat tadi kan, ada tetangga dan tamu gitu. Hal yang sendiri kesini kan, kayak, dia emang bertamu gitu, dia orang luar yang mencoba melihat Georgia, terus bertamu sama tetangga yang ada di sini, tetangga ada tergarasi. Jadi mungkin ada yang ngulungin di sekitarannya, penjemuran dan yang lain, tapi ide dari Alin adalah benda-benda yang terbuang gitu gitu. Benda-benda yang tadi, kalau Mbak Neni bilang, dia ada di sini gitu. Dan dia tidak menggerakkan mobil gitu. Nah, apa ya, apakah ini memang sudut pandangnya, kalau tadi bilang Alin mencoba bertetangga, tapi juga ternyata kan sebenarnya Alin itu bertamu gitu ke sini. Dan saya kira, model, model, kalau, model, kalau itu bisa, bisa Alin mencoba kemungkinan lain misalnya ini dibalik menjadi, apa ya, pintu belakang, dia nggak, dia nggak jadi lagi tamu di Jogja gitu. Kalau aku sih pengen menarik lagi ke sana gitu. Ria ada apa-apa, Pak Yud? Ini sih Ya ruang memkultivasi apapun gitu Misalnya di ruang YQ Sejarah seni rupa dia Ya udah pasti kayak langsung membuat si objek itu sehina apapun gitu Toilet ditanggung di YQ dia langsung punya resonansinya gitu Nah ya begitu juga dengan sejarah black box gitu Sejarah jadi pengen merentang juga di antara dua jaring sejarah Yang ada di ruang seni rupa maupun ruang seni pertunjukan gitu misalnya Kalau gagasannya lebih terburu kan di anti-spaces Teater dimulai dari ruang kosong Tapi begitu kita lihat di Alin Teater dimulai dari ruang yang sudah tidak kosong misalnya Tapi juga misalnya akhir-akhir ini kita melihat ada percakapan di antara kedua ruang ini Misalnya pemenang gold Venice Biennale Itu choreographer Ani Hof Yang hubungannya lagi dengan durasi dan ruang tadi Ya si pameran pertunjukannya itu berlangsung terus-menerus gitu Dianya menari di bawah dan di atas Eh ya di bawah lantai dan di atas lantai yang transparan Jadi saya justru bertanya gitu Ketika percakapan antara Alin dengan objek Terus yang baru dua kali di ruangan black box gitu Bagaimana berhadapan dengan aparatus ini gitu Aparatus lampu, aparatus batas Dan berbagai macam jejaring infrastruktur lainnya sampai ke masalah teknis Makanya tadi saya terbodak Kenapa tidak ada benda yang melampaui batas batas suci itu gitu Batas suci black box itu Jadi akhirnya meskipun si kursi dipindahkan Tetap si logikanya dua dimensional gitu Kita tetap mengharapkan kita sebagai si mata Sudut-sudut ketik hilang gitu Itu terus Aku lumayan, oke? Oke, gue aja dulu Beli lagi disini Ini black box apa MTP? Ini? Ini udah sih Ini udah kosong Masa Ya, jawabannya Sebenernya kalau dari Dari ke Kudung waktu pas di awal Waktu di awal banget Pokoknya saya pengen pecah Penonton Membuat penonton bertanya-tanya Sebenernya yang performance itu Performance-nya itu di dalam apa di luar Apa saya yang di luar Sebenernya Apa saya sudah melakukan performance Atau belum Gimana sebenernya performance-nya gitu? Gimana sih sebenernya Itu yang di pecah dulu Seperti dari awal Gue gak ngonton Akhirnya kan Maksudnya itu Kalau misalnya kita memang ngomongin Apa? Presence gitu Ya tubuhnya Sebenernya di mana sih gitu Itu yang dicoba kan Akhirnya misalnya memposisikannya keluar Akhirnya Ya logika ini tetap ada Itu logika Ditontonan Itu biasanya digunakan Gimana ya? Ya maksudnya ruangnya Misalnya Alin bahas ada logika Menonton dan ditonton Ya kata Alin tadi tetap ada gitu Si harapan Menonton dan ditonton itu tetap terjadi Selama menuju 3 jam ini Ya kalau Mas Yudi Mempermainkan ruang itu Ini kayak kurang Kurang dipermainkan Di batas-batas aparatusnya itu Karena takut Ya karena ada rasa takut Itu nya terus ya Kayak Sejauh mana Sejauh mana Aku tuh bisa Bermain di sini Sebenernya kan gak Pengetahuan aku tentang black box Black box Atau pengalaman Bermain di sini Berkalelelisme itu Enggak Maksudnya enggak pede gitu loh Kalau misalnya mau Eh gimana ya gitu Ya masa katanya kan belum Belum Masa kata tentang pengetahuan Ah gitu Pengetahuan Pengetahuan gitu loh Maksudnya Ya Mas Yudi bisa bagi Gimana kalau Tegangan Ketika Senipah tunjukkan Ada Ya Kok buat Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ya kalau Mas Yudi Gimana kalau Senipah tunjukkan Pengetahuan yang ada di luar galeri atau musuh itu Negosiasi mereka sana tuh kayak gimana sih Diku ke apa-apa di kasar Jadi Top show sih Jadi gini mas Ngehel Enggak Beneran Enggak Gue gak sepakat sama Polonnya dari tadi Dan dia kelihatan Intervensinya lucu gitu Sebenernya aku dari tadi Gitu kan Dari jam 6 Dia piring-piring gitu Jadi Orang asing Mendeketin penonton satu per satu Peristiwanya terlangsung Antara Antara Alin sama penontonnya Yang gue gak bisa Tonton Tapi gue ngeliat Dari jauh Aku ngeliat dari jauh dia Mendeketin orang Ada ngobrol Dan Kemudian Kalau kamu masih tahu ya Kalau kamu yang bikin Perkunjukannya Jadi agak Entah Antara Kayak Aku gak tau Sebenernya penonton yang di deketin Malah barang-barang bisa cerita Efek Efek narsisnya Sama efek Sama efek Pengakuannya itu Menarik kan Eh ternyata di sebelah gue yang bikin Sebelah gue yang bikin Terus di depan ada Tetap ditabrak kok Begitu dia hadir disana Jadi gak tiga dimensi Dan lebih performatik Dalam karakter itu Karena Ada benda Serangkaian benda Yang sepertinya di display Di ruang black box Yang harusnya bergerak Yang harusnya Corporal gitu ya Kalau dalam kelasan ke teater Tapi yang Yang corporal ini Artisnya gitu Yang terus-menerus keliling Ngobrol satu-satu Ada Ada tabrakan yang Keras Dan itu Di balik ya Kalau di logika White box Kalau di white tube Kita masuk ke White tube Yang diberang white tube Itu ruang bareri lah Semua yang putih-putih gitu Kalau di white tube kan Kita emang masuk Dan langsung Kadang-kadang bertemu Dengan perupanya Perupanya langsung ngomong Dan gak ada split Antara Antara Ketubuhan Kehadiran Si perupanya Dengan 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 keunjung pameran Gitu ya Ini kelihatan splitnya Kalau kaitannya Yang memanfaatkan Black box Sengaja atau gak sengaja Pede atau gak pede Gitu Strateginya Menurutku unik Gitu Apa Atau Ngebuka Ngebuka Peristiwa baru Disini Gitu kan Kalau Kalau Paling gak Di Kebanyakan black box Gitu kan Semua Kalau misalnya Kita sebut black box Cuma di batas Visual ini ya Garis hitam Di Lantai ini Walaupun Sebenarnya kan Kita harus Mengonsumsikan Ya betul Unintentional Sekarang gak sehatan Si baris hitam itu Jadi batas ruang Permainan Gitu ya Berarti itu ditabrak Biasanya cenderung Walaupun Di uap-uap gitu Tata ruang Di dalam Daater kan Hadirnya Hadirnya si Penampil Selalu jadi panggung Selalu jadi pusat perhatian Ya kan Walaupun Dia environmental theater Sekalipun Waktu pas aktornya normal Dia jadi pusat perhatian Semua orang Kalau ini Lucu gitu Karena Aku cuma melihatnya Dia beda Geling-geling Dan Sebagian orang Juga gak aware Kalau yang Yang bikin Keseniannya Si Alin Baru orang yang Dideketin Kayaknya yang di sebelah sana Yang benar-benar kaget Ya jam-jam Sekitar jam 6.40 Ada yang benar-benar kaget Kalau deketin di sebelah sana Oh Begitu kan Ya 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 Itu menarik Menurutku Segar dalam pengertian Karena Karena Kehadiran si Penampil Kalau misalnya jadi sini Sebagai performance Sebagai performer Itu kayak gak Gak growing Seluruh attention Kita semua Tetap bisa Anehnya Kayak Gerilian Bakar Dia udah Melubangin Melubangin Selangannya Pun tetap Terasa Gerilian Kayak gak Mau ambil Perhatian Dan Nari Perhatian Dari panggung Ini lucu gitu Efeknya Cute Walaupun Tetap Dia minta Apa Melihatnya Gemes Kenen Gemes Gitu Habis itu Habis Pengen Spidol Enggak Pengen Pengen Ini Kelah Pakai Agung Basah Biar Bersih Yek Bersih Gimana Sudah dapat jawaban Dari ugu gimana Sudah dapat bantuan Tadi Sudah dapat bantuan Sudah Ada kata-kata Kosa-kata Dirinya Dan Ya efeknya ini Berbeda banget Sih Misalnya kasus baru Kalau dari alim Ya kasus baru Yang Yang meskipun alimnya Merasa Tapi katanya Si Ruang ini Takut gitu alim Karena Belum Begitu mengenal Kosa-kata Gagasan ruang Di seni Petunjuk Petunjukkan Petunjukkan Ya Ya kurang-kurang humble 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 Humbel 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 Oke Ya kalau tadi Dari Mas Ugo Si Ini karya Karya Dengan kasus Yang baru Gitu Ya si Kasus yang Kasus yang Kasus yang Gitu Gitu Si Ya kan Situasi Atau Apa ya Strategi alim Mengenai Batis-batis juga Dia lahir Dari ide alim Untuk Gimana sih Pertanyaannya Gimana sih Cara membuka Percakapan Membuat percakapan Dari situasi Yang mungkin Alim bilang Pede atau Canggung Semuanya Kan Kalau Kalau kita Lihat Balik lagi Ke Apa ya Kehidup awalnya Nah Nature yang Performance Maksudnya Nature perform Itu bukan Buat diponton Itu yang Paling Apa ya Bertabrakan Maksudnya Buatnya itu Kayak Jadi 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 Maksudnya Maksudnya Suara aja Yang ketanggung Sama Mami Jadi Ya Maksudnya Suciat Atau Buat Performance Memang Apa ya Kayak Tidak Tidak berani Tidak berani Ada Maksudnya Kalau Sudah keluar dari sini Itu Ruang Bebas Tapi Ruang Ini Tidak Bebas Tapi Ruang Ini Punya Sima Loh Ya itu Ya ada Postksi Ini Dan Ini Gitu Ya bermain Di sana Aja Sebenarnya Gitu Tapi Di awal Sebenarnya Tidak ada Nianan Di awal Kalau Misalnya Tidak terjadi Apa-apa Dan Publik Tidak bertanya Apapun Maka Tidak terjadilah Gitu Apapun Kalau Misalnya Publik Bilang Misalnya Dan Itu Interaksi Sebenarnya Jadi Negosiasinya Adalah Saya Ngomong Pake Kata-kata Gitu Akhirnya Membuat Membuat Percakapan Terima Memang Duduk Di sana Akhirnya Kalau Saya Duduk Di sana Doang Itu Nonton Ini Doang Gitu Justru Gak Ada Gak Ada Justru Saya Membiarkan Itu Tidak Terjadi Apa-apa Gitu Gitu Kira-kira Tapi Akhirnya Berkembang Ya Waktu Pas Di Di Ini Berkembang Berkembang Aku Sebenarnya Kalau Dilanjutin Sebenarnya Ini Harusnya Kita Obrol Juga Bagaimana Kita Obrol Terjauh Bisa Waktu Pas Ngobrol Kamu Nanyanya Misalnya Awalnya Ngobrol Pertanyaan Nanya Nama Tergantung Tiap Orang Berbeda Seriul Ngomong Seriul Buang Buang Waktu Enggak Maksudnya Apa yang Kurang Dari Karya Saya Kira Kira Ada Ide Gak Dari Pertanyaan Itu Diulang Ulang Silahkan Lihat Kalau Belum Lihat Dalam Dan Maksudnya Terus Diarahkan Sebenarnya Ada Liciknya Dari Obrolan Itu Ya Sebenarnya Ada Video Kalau Mau Lihat Tapi Enggak Ditanya Juga Mau Lihat Itu Pertanyaan Maksudnya Diojak Ngobrol Cerita Loh Cerita Loh Pengalamannya Diteketin Sama Seniman Pantan Bunda Pantan 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 Cerita Loh Dia Bring You Sexy Back Dari Barang Sama 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 Perkenalkan Nama Nane Sebenarnya Saya Pertama Kali datang Sini Juga Mengekspetasikan Nanti Bakal ada Apa Bakal ada Yang bergerak Atau Bagaimana Ternyata Pas Sama 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 Terus 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 Tanya Sama Sama Laki-laki Laki-laki Bapak Om-om Ya Laki-laki di depan saya kan Kenalan Terus Diajak masuk Terus sebenarnya Saya dalam hati Sudah Kayak Oh boleh masuk ya Kok aku gak diajak ya Tetap Dia Diajak kan Soalnya Malu kan Terus Terus abis itu Eh beneran Ditanyain juga Akhirnya Barengan sama Mas ini Aku bilang Enggak Gitu kan Langsung kenalan kan Sudah kenalan Terus Akhirnya Ini Aku belum berani Kita masukkan Soalnya aku gak ditawarin Cuma ditanyain doang Biar ada tempat pergi ya Iya Mas Pengen di teksur Gak ditawarin Terus Sebenarnya yang kaget Tadi Temen Aku Temen aku yang kaget Lagi disini Dia lagi main hp Terus Dideketin sama Mas Alinnya Terus Aku ngetawain sih Yang kaget Yang kagetnya dia Terus Habis itu Dari situ Mas Alinnya Baru nawarin Temen aku Terus aku Ngerasa kayak Oh Membunuh temen gue Yang ditawarin Aku mau ikutan Ah Tapi Ya gitu loh Kayak Nunggu dia Nawarin aku juga gitu Akhirnya yaudah Kita masuk ke situ Nah Itu juga Aku ngerasa Walaupun Mas Alinnya Minta kayak Saran dari kawan-kawan Aku gak ngerasa Boleh melakukan apapun Aku bahkan Gak berani Tuh Ada korek di Apa Di kursi aja Pegang Padahal Korek Gitu Gitu Terus Sebenernya Mas Alin juga Sempet kayak Ngomongin video gitu Kak Bukan Tapi karena aku Agak malu-malu gitu Sama Mas Alin Jadi aku gak berani Minta Diputer videonya Soalnya mas Alinnya Nawarannya Kayak kurang Iyalah 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 Aduh Tampung lima Kayak kurang menawarkan Kayak cuma 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 Kayak cuma Mbak Sabah Si Mbak Sabah Mbak Sabah Si punya video Iya kan Gini 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 Terus Mokin yang mahas Terus Habis itu Ternyata Mas Alinnya Kan udah pergi Menjauh dari aku Kan Pas Mas Alinnya Menjauh dari aku Ada Cowok gitu Yang jalan Mas Alin Ternyata Terus Terus Mas Alinnya Bilang Kayak Ini mau Apa Puterin Videonya Oh beneran Akhirnya Puterin juga Gitu Mau Mas Alin Aku gak berani Minta Tidak 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 Terus Terus Tadi Kan udah to Pas di Pas di Setel videonya Akuber Mas Alin Ngajak aku ngobrol Lagi Jadi aku nonton aja, tapi pas nonton itu seru juga karena aku ngerasa kayak ikut ngebantuin nyariin barangnya Mas Alin Iya soalnya kayak misalnya nih, tadi pertama dia Mas Alinnya ngambil boneka gajah Tapi di sebelahnya ada ayunan, aku nanti kok gak jadi diambil gitu-gitu Ternyata habis itu tiba-tiba Mas Alin jalan-jalan, ajak ngobrol yang di sebelah dan temen aku bilang Ini tiba-tiba yang dipikiran aku langsung, ya Allah dari tadi aku ngomong sama Mas Alin Jangan ya, jangan banget ya Itu sih pengalaman aku disini ketemu Mas Alin Dan terima kasih Berasa-pengen wudu ya tapi aku Aku mencoba memberikan diri untuk memberi tanggapan Hanya-tanya aku mencoba untuk menanggapi penggunaan ini sebagai seorang penonton Dan efek pertama yang ditimbulkan Apa instalasi yang ditambilkan di depan sana Yang suasana yang tampil pada aku itu adalah suasana kesunyian Dimana di bagian awal aku membayangkan puisi sebagai sastro Andoyo yang rindu Bagaimana keadaan rumah yang Meskipun dalam konteks itu Barangkali kita bisa Mengatakan rumah yang disinggal perang Rumah yang disinggal jauh Dan bagaimana Perasaan rumah itu Tapi di sisi lain ketika Apa yang mencoba mencari tahu Apa sih sebenarnya Karena kepikiran aku akan merasa rugi Sampai kalau Apa instalasi di depan itu hanya Sebuah tumpukan Apa sebuah sesunan yang Yang ditampilkan apa adanya Dan tidak punya apa Beretes untuk sampai kepada penonton Lalu aku mencoba membayangkan Dan mengingat sebuah puisinya Eril Anwar Sebuah kamar Lalu aku mengamsalkan Mengamsalkan Sebuah ruangan Dimana Apa Ruang luar dan Ruang luar dan ruang dalam itu Hanya dibatasi oleh Dendela Dalam puisi Eril Anwar Di bayi pertama dia menjelaskan Apa Dan jendela Sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia Bulan yang menyinar ke dalam Yang mau lebih banyak tahu Yang rindu dibaca ini Diksi bulan Seperti menggambarkan orang lain Orang yang ada di luar Ingin tahu apa keadaan Keadaan ada di luar Di dalam ruangan Tapi di sisi lain Orang yang di luar itu ketika Disinari bulan akan Tertarik luar untuk melihat ke luar Meskipun dalam puisi Eril Anwar Dia cenderung Cenderung menggambarkan Situasi Indonesia Pada tahun 1946 Dimana kemiskinan Dimana Populasi manusia meningkat Dan kemiskinan Meningkat Menyertainya Dan aku melihat bahwa Situasi kemiskinan Yang ditampilkan Instalasi itu Karena terasa Hanya saja dalam Ketika aku meneliti Lebih jauh lagi Benda-benda yang ditampilkan Itu lebih Menunjukkan Apa sih Menunjukkan sosok Laki-laki Jadi asal benda-benda Tautin ini Puisi Rindu Aku pikir teman-teman Alak akrab Karena puisi ini Berada di musikalisasi Ini Banda merah itu Rindu Rumah kosong Sudah lama di bumi Adalah teman bicara Siapa saja Atau apa Jendela Kursi Atau bunga di meja Sunyi Menyayat Seperti belaku Meminta darah Yang mengalir dari mimpi Dari video yang ditampilkan itu Ada boneka yang sebenarnya Itu adalah hadiah yang sangat berharga dari Dari ibunya Itu Kerinduan benda-benda Misalnya Jadi objek yang Yang Membuat narasi Adalah benda-benda disana Dan itu juga yang dikatakan Dikatakan Siapa ya Salah satu punya Dari mana yang mengatakan Pung Pung Saut bi Saut bi Saut bi Ya ya Dan dia mengatakan bahwa Puisi itu Bukan sebatas kata-kata Dia adalah Kepakan Atau Apa Kepakan burung Jadi bukan dari Ya Ya Dan itu yang menandai Karya Renda Sebagai Diatar mini kata kan Jadi dia Menggunakan Unsur lain Jadi Disamping bahasa Yang mempunyai kata-kata Kesunyian juga mempunyai Bahasanya sendiri Dan Yang Yang bisa Tentang disini adalah kesunyian itu Dan Yang sangat menarik Adalah Poster yang ada disana Selain Entahlah Selain itu Kebetulan Kebetulan Atau memang disengaja Poster itu Menggambarkan Situasi juga Itu ada Kita bisa melihat Gambar itu adalah Interior ruangan Yang 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 mapan Dalam Konstrupsi Apa sih Bangunan modern Tersusun rapi Kemudian disini Ketika Apa Bangunan awal Tentang Kesunyian itu Dikonstruksi 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 ulang Oleh Penamping Itu menjadi Apa ya Warang Sangat kontras sekali Ini jadi Ini akhirnya jadi warang bekas Dan itu adalah Apa Kita yang Menggambarkan Apa sih Pandangan Masa depan Nah Kalau kembali lagi Di puisinya Hayler Anwar Dia Dia juga Menggambarkan Betapa Kemiskinan Itu sudah susah Tapi kemudian Orang miskin Itu membuat Itu lebih susah lagi Dengan Adiksi Aku Aku Apa Ingin Minta Adik lagi Kepada Kita Kemiskinan Itu adalah Kemapanan Yang Di Apa sih Itu di Buku Pasqual Duarte Kalau Pasqual Duarte Menggambarkan Kemiskinan Itu juga Jadi Kemapanan Yang dipaksakan Jadi aku Melihat itu sih Yang paling menarik memang Benda-benda ini Tadi Sengaja Tidak tadi Ini lebih Maskulin Ya Benda-benda Yang ditampilkan itu Maskulin Dari Kursi Ban Boneka Tidak terasa Maskulin Dan bonekanya juga Anak laki-laki Kan Boneka Anak laki-laki Kalau bonekanya cantik Masa terasa Maskulin Sampah yang Tidak terasa Maskulin Sampahnya Sampahnya Mas 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 Jadi itu aja sih Apa yang aku Aku Berharap banyak dari Pemintasan ini Apa Dari Aspek Kesimpian Itu Bagaimana benda-benda itu Menyimpan sejarahnya Masing-masing Tapi dia tidak tahu Bagaimana cara mengungkapkan Gitu Tentang sejarah yang sudah Dihalami Kita hanya Menop Menop Kalau udah pernah dipakai apa, ini dipakai siapa Tenangan gitu, terima kasih Ketangkapan aja Saya kira ada lagi yang mau kasih tangkapan Kalau gak ada kita tutup, kalau udah satu jam Karena kamu udah cakap Alatnya jujur aja Besok, besok, besok kalau mau lebih lanjut Kita ngobrolin apa yang terjadiin malam ini Teman-teman bisa datang jam 10, ada kopi pagi Kita juga bisa mungkin melacak Kalau tadi kata ke Hugo bahwa Ada strategi yang segar dari Strateginya Alin disini Bagaimana dia menegosiasi Ide sama Kenyataan ruang yang ada disini Jadi teman-teman bisa Datang jam 10 Pagi ya Kita akan meneksi ini biasa sampai jam 10.07 10.07 Kalau bangunnya lebih 3-7 menit Oke teman-teman Terima kasih sudah datang Kita ketemu lagi di Kabupaten Teril volume 2 di September Terima kasih 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 Terima kasih